Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, halaman 74 Disini ada dialogue Dialogue itu percakapan Antara Andrew and Uncle Teddy Andrew and Uncle Teddy Siapkan pensil kalian Prepare your pencil Jadi kalian siap-siap Jika ada kata-kata bahasa Inggris Vocabulary About occupation Kalian garis bawahi dan tuliskan bahasa Indonesia Siap-siap Reading Reading itu membaca Read the following Dialogue Dialogue berikut dengan cekat Dengan hati-hati Oke, disini ada Andrew and Uncle Teddy Andrew Andrew yang berbicara Untuk pertama kalinya Hello Uncle Teddy Berarti bahasa Indonesia Halo, paman Teddy Uncle itu artinya paman Ayo, ambil pensilnya Ditulis Uncle Paman Nah, jadi seperti itu Kalian tulis di buku kalian ya Write in your book Oke, Uncle Teddy Sekarang Hi Andrew Come on in Jadi, halo Andrew Ayo, masuk sini Gitu ya Kamu On in berkata What are you doing, Uncle? Artinya apa? What are you doing, Uncle? Boleh ikuti Bu Afifah Apa yang kamu kerjakan, Uncle? Atau sedang apa kamu, paman? Uncle Teddy-nya menjawab Uncle Teddy answer I cook some soup and pasta I cook Cook artinya masak Cook disini artinya masak Ya, boleh ditulis di bawahnya Cook artinya masak Bahasa Inggris seperti itu Jadi ada kata-kata yang kita tidak tahu Kita tulis di bawahnya artinya I cook some soup and pasta Aku masak beberapa Some itu beberapa Soup ya Soup and pasta Dan pasta Hmm, it smells good Hmm, ini apa? Itu Tercium baunya gitu Hmm, baunya enak gitu Smells itu bau Good, enak Baunya enak Uncle, can I ask you Can I ask you questions? Berarti dia nanya Paman, bisakah aku bertanya? Can I ask? Dapatkah aku bertanya? Pertanyaan Bolehkah aku bertanya? Gitu ya Can I ask you questions for my project? Bolehkah aku bertanya untuk PR-ku? Untuk tugasku? Uncle Teddy-nya menjawab Sure What is it? Nah, sure, pasti Boleh Apa itu? Andrew-nya menjawab What do you do, Uncle? What do you do, Uncle? Apa yang kamu kerjakan? Atau apa Kamu itu menjadi apa? Pekerjaan kamu apa? Gitu ya Uncle Teddy-nya menjawab I am a chef What the meaning of chef? Anak soleh dan soleha Yes, that's right Chef itu adalah koki Atau juru masak Andrew-nya Boleh ditulis Chef artinya koki Andrew-nya bertanya lagi What is a chef? Apa itu chef? Uncle Teddy-nya menjawab Well, a chef is a person who cooks for other people Jadi, baik Jadi, koki itu adalah orang Person itu artinya orang Adalah person who cooks for other people Berarti, orang yang memasak untuk orang lain Ya Di sini, person itu orang Cooks memasak other people Orang lain Oke? Understand? Insya Allah Andrew-nya bertanya lagi So, where do you work? So Jadi, where dimana? Where do you work? Dimana kamu bekerja? Dimana? Bekerjanya kalau chef? Restaurant Betul sekali Alhamdulillah Jadi, seperti itu belajar bahasa Inggris Kalian boleh baca sendiri di halaman 74 secara kencang Kalau secara kencang, insya Allah kita bisa bahasa Inggrisnya Next, kita jawab pertanyaannya Answer Jadi, answer itu jawab Membacanya bukan answer Tapi, answer Answer the questions based on the dialogue above Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan dialog di atas Above itu di atas ya Enak soleha dan soleh Number one Who are talking in the dialogue? Who are talking in the dialogue? Siapa yang talking? Berbicara di dialogue tersebut? Siapa? Kalian jawab Kalian jawab ya di halaman 74 Tulis di bukunya Number two What is Uncle Teddy do in the dialogue? What is Uncle Teddy do in the dialogue? Berarti artinya Ada yang tahu? What is apa yang Paman Teddy lakukan? Do Lakukan Apa yang dilakukannya tadi? Kan tadi nanya ya Andrew-nya What are you doing, Uncle? Apa yang dikerjakannya? Dikerjakannya Number three Where does the dialogue take place? Where? Dimana itu? Iya Tempatnya berarti Tempatnya dimana? Take place ya Tempatnya dimana? Kira-kira Number four Number four What does Uncle Teddy do for a living? Gua Viva hapus dulu ya Nah Number four What does Uncle Teddy? Apa yang Paman Teddy lakukan semasa hidupnya? Boleh diartikan apa pekerjaan Paman Teddy? Ya Pasti tahu kalian ya Insya Allah tahu Number five The last Terakhir Where does Uncle Teddy go to work? Where does Pergi bekerja Insya Allah kalian tahu semua ya Number one Until number five Jadi tugasnya adalah Kalian voice note ke Bua Viva Number Page Seventy-four Kalian reading Reading Dialogue about Andrew and Uncle Teddy Kalian voice note ke Bua Viva Dan kalian jawab Pertanyaannya Lima soal itu Kalian jawab Kalian fotokan ke Bua Viva ya Atau boleh di voice note tersebut Barakallahu fiikum Anak soleh semuanya Alhamdulillahirrahmanirrahim Kita sudah belajar Reading and Writing Alhamdulillahirrahmanirrahim Barakallahu fiikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Badakallahu